Oke selamat datang kembali di channel youtube Bimbo CPNS Kedinasan Materi SKB PGSD 2020 Matematika Vat 4 bagi member SKB PGSD Ya langsung saja ya Ini soalnya sesuai dengan kisih-kisih untuk SKB Langsung saja ke soal nomor 1 Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu beratnya 21,3 per 4 kilogram Dan 23,4 kilogram Oke ini berarti ditambah ya Ditambah Ditambahkan Ini ditambahkan Oke ini masalahnya berarti operasi pecahan Jika setiap warga menerima 2,5 kilo Banyak warga yang menerima berarti dibagi ya Dibagikan Dibagikan 2,5 Berarti kita tambahkan 21 ditambah 23 nih 21,6,6,6,6,6,7 Pecahan yang dipisahkan 3 per 4 ditambah 1 per 4 Dibagi 3 per 2 Dari mana 3 per 2 ya 2 dikali 2 Ditambah 1 5 per 2 ya 5 per 2 Berarti tambahkan dulu 44 jadinya 44 3 per 4 tambah 1 per 4 jadinya 1 Dibagi 5 per 2 Dibalikkan 5 per 2 nya jadi kali Berarti 2 per 5 Jadi 18 orang yang menerima Oke ya ini operasi pecahan ya Pasti masuk di SKB PGS Karena operasi pecahan Karena kisih-kisihnya tahun kemarin ada Di UP ada Di PPG juga ada Oke ya langsung kita ke soal nomor 2 Jadi 44 ini cocok untuk latihannya Pemimpinan penyelesaian persamaan kuadrat Ini menyelesaikan persamaan kuadrat Ini terlalu ya caranya mudah aja Dengan pemaktoran Caranya gimana pemaktoran? Ini Kita bikin dulu misalkan tadi kan X kuadrat tambah 11 X kurang 26 Kita bikin yang belum bisa pemaktoran Berarti kita bikin Bikin dulu seperti ini Ini X, ini X Karena ini 1 Koepisiennya 26 Berapa kali berapa sudah 26 Berarti 13 kali 2 Ya kan 13 kali 2 Yang ini positif Maka kali terbesar itu positif Ujung kali ujung Tengah kali tengah 1 kali 2 2 13 kali 1 13 Maka ini yang terbesar Maka ini positif Berarti positif kali apa Biar hasilnya negatif Berarti positif kali negatif Oke ya Caranya sama aja Berarti dapet X nya min 13 Ini X nya Kalau positif langsung ubah jadi Negatif Min 13 Ini negatif langsung ubah jadi Positif Berarti 2 Jawabannya ini ya Oke persamaan kuadrat Ini ada lagi yang lain Misalkan ini ya Misalkan Ini ke ininya Misalnya tanya X1 tambah X2 Misalkan ini X kuadrat Tambah 11 X Kurang 26 Sama dengan 0 Ini misalnya Misalnya kita bahas juga Di persamaan kuadrat Dicari jumlah X1 tambah X2 Atau hasil kali X1 Kali X2 Ya caranya gini aja Ini misalnya Minta X1 Tambah X2 Ini A ya Ini A nya 1 Berarti Ini A Yang ini B Yang ini C Berarti A nya 1 B nya 11 C nya min 26 Diminta X1 tambah X2 Berarti min B Per A Berarti min 11 Min 11 Per Per 1 Per 1 Berarti jawabannya Min 11 Per 1 Oke Oke Kalau diminta X1 Kali X2 Itu sama dengan C per A Berarti Min C per A Berarti X1 nya berapa C nya min 26 Min 26 Min 26 Ya min 26 Dibagi 1 Berarti Minus 26 Gitu ya caranya Hasil kali X1 Kali X2 Ya Dan hasil tambah Hasil penjumlahan X1 tambah X2 Min 11 Jadinya Oke Oke Itu caranya ya Lanjut kita ke soal Untuk personal kodrat Soalnya yang misalnya Soal lain Diminta X1 tambah X2 Dan X1 kali X2 Cara cepatnya Oke nomor Selanjutnya Ini masalah Kesebangunan Ini kesebangunan Cukup mudah Lebar sungai Katanya Diminta lebar sungai Lebar sungai Berarti lebar sungai Itu yang ini Berarti masalah Kesebangunan Kesebangunan apa Ini ada segitiga kecil Yang ini ada segitiga besar PAB yang besar PDC yang kecil Maka kita ambil PD nya itu lebar sungai PD banding yang besarnya PA PD banding PA Itu sama dengan CD banding AB Yang diketahui ya Di dalam soalnya CD diketahuin PA diketahuin Tinggal bandingkan X per X tambah 4 Ini X nya Ini kita misalkan ya Lebar sungai nya X Berarti PA nya X tambah 4 Ya X tambah 4 Oke sama dengan 6 per 8 kali silang Kalikan silang ya Kalikan silang Maka 8 kali X 8 X 6 kali X 6 X 6 kali 4 24 Berarti Pindahkan nih Pindahkan 8 X kurang 6 X 2 X Tinggal 24 X Sama dengan 12 Berarti lebar sungai nya adalah 12 Oke Lanjut kita ke soal berikutnya Ini masalah premis Penarikan kesimpulan Satu soal masuk ya Di SKB PGSD matematikanya Oke diketahui Ingatnya premis gini Ingatnya premis gini Kalau ada yang kalimat yang sama Coret aja Kalimat yang sama Ada siswa yang tidak rajin belajar Atau hasil ulangan baik Jika hasil ulangan baik Coret Hasil ulangan baik Coret Maka beberapa siswa dapat mengikuti Seleksi perubahan tinggi Semua siswa tidak dapat mengikuti Seleksi perubahan tinggi Coret aja Coret Yang sama Coret aja Baik tinggal ada siswa tidak rajin belajar Berarti tinggal ada siswa tidak rajin belajar Oke Karena dia pasti ya Kalau tidak dapat mengikuti seleksi perubahan tinggi Berarti dia tidak rajin belajar Kalau rajin belajar Berarti Dia mengikuti Seleksi perubahan tinggi Cara cepat gitu Coret aja Coret Yang sama coret Oke selanjutnya ke Ini luas permukaan ya Luas permukaan berarti masalah mengenai bangun ruang Ini pasti masuk ya Kalau enggak satu soal dua soal Perhatikan gambar benda padat berbentuk tabung Oke prediksinya saya Dari saya prediksi untuk matematika ini 15 sampai 17 soal masuk di SKB PGSD Oke perhatikan gambar benda padat berbentuk tabung dan setengah bola berikut Oke ini ada setengah bola Inilah tabung Jadi ditanya apa Luas permukaan Berarti luas permukaannya Kita ambil setengah bolanya Ditambah luas tabungnya tanpa tutup Luas tabung tanpa tutup Berarti dipakai alas sama selimutnya Berarti luas setengah bola adalah 4PR kuadrat Luas bola 4PR kuadrat Kalau dikali setengah berarti tinggal 2PR kuadrat Diapain Ini luas alasnya Luas alas tabung PR kuadrat Ditambah luas selimutnya 2PRT Masukkan angkanya 2 kali P nya 22 per 7 Karena R nya 7 Dikali 7 Dikali 7 Dikali 7 Sama dengan Ditambah 22 per 7 kali R kuadrat langsung saya bikin 49 Karena 7 kuadrat 49 Ditambah 2 kali 22 per 7 kali 7 Kali tingginya 10 Di jumlah Diapain Dikali kalikan 2 kali 22 44 Ini 7 nya mati 44 kali 7 308 Ini 49 mati 7 22 kali 7 Atau 54 Ini 7 yang mati 2 kali 22 44 44 kali 10 440 Ditambahin hasilnya 902 Oke ya Ini diambil setengah bola Ditambah luas tabung Tanpa tutup Oke kita lanjut ke soal berikutnya Ini masalah trigonometri ya Trigonometri Ya ada yang sudut elepasi masuk Oke ada yang sudut depresi Oke ini diatas ya Sudut depresi dipakai oleh olang ini Seekor kelinci Yang mati di lubang tanah Tempat persembunyiannya Melihat seekor olang yang sedang terbang Dengan sudut 60 derajat Lihat gambar Jika jarak antara Antara kelinci dan olang 12 meter Maka tinggi olang adalah Tinggi olang yang dielepahin Tinggi olangnya Diketahuin Ditanya Tinggi olangnya Ditanya Jaraknya 18 Sudut 60 Berarti Ini pakai apa Pakai Ini ya Kalau ini dari bawah ini Sudut elepasi ya Pakai apa nyarinya Pakai Sin Kenapa pakai sin Karena diketahuin depan dengan miring Sin itu Demi Sin itu Sama dengan Demi Depan Permiring Kos itu Sami Samping Permiring Kos Depan itu Desa Depan persamping Yang disoal Diketahuin depan sama miring Dipakailah sin Maka sin 60 Sama dengan Depan Permiring Depan sudut Di depannya Permiringnya 18 Sin 60 Itu seperti 3-3 Dikali silang 18 bagi 3 6 akar 3 Berarti tingginya 6 akar 3 Oke ya Oke Nomor selanjutnya Ini masalah Mengenai Kecepatan waktu jarak Oke soalnya Sebuah mobil Melanjut dengan kecepatan Rata-rata 80 km per jam Jarak yang ditempuh Mobil tersebut Sejauh 360 km Dan pengundi mobil Beristirahat selama 45 menit Di tengah perjalanan Jika mobil berangkat pada Pukul 07.20 Maka mobil tersebut Akan tiba Oke Kalau secara logika Saya makanya gini 81 jam Berarti 80 km 1 jam 80 km Butuh berapa jam Untuk 360 km Butuh 4 jam Butuh 4 jam lebih 4 jam 4 jam aja Dia udah 320 Berarti ini kan Sejamnya 80 Berarti ini Kalau setengah jamnya 40 Setengah jamnya Berarti 40 Ini kalau setengah jam Yang 40 Sejamnya 80 Setengah jamnya 40 Maka butuh 4 setengah jam Butuh 4 setengah jam Butuh 4 setengah jam Butuh 4 setengah jam Berarti 07 Tambah 4 setengah jam Atau 4 jam 30 menit Berarti jam 11 50 Karena istirahatnya 45 menit Berarti jam 11 50 ditambah 45 Maka hasilnya 12 35 Itu cara logika ya Cara rumusnya Waktu sama dengan Jarak dibagi Kecepatan Jarak dibagi Kecepatan Jaraknya 360 Dibagi 80 Dapatnya 9 per 2 Jam Atau 4 jam 30 menit Atau 4 setengah jam Dikecilkan Sama-sama dibagi 4 Oke 4 jam 30 menit Ditambahin 07 20 Ditambah 04 30 Tambahin dulu nih Berarti ini 11 50 Ditambah 45 Karena istirahat Berarti 5 Ini 6 Sisa 3 Tambah 1 12 12 35 Oke Lanjut kita ke soal berikutnya Mengasal masalah debit air Ini udah pasti masuk ya Debit air Debit air di kran Di rumah paman 15 desimeter pangkat 3 Ya desimeter pangkat 3 Itu artinya liter ya Desimeter pangkat 3 Itu artinya liter Oke Jika Pak Mandi berukuran 60 cm Oke 6 cm ya Kita ubah dulu desimeter Untuk menyamakan Satuan disini Desimeternya Jadi 60 cm Ubah ke Desimeter Dibagi 10 Tinggal 6 50 tinggal 5 40 tinggal 4 Cari dulu polumenya Polumenya itu apa Panjang Kali lebar Kali tinggi Debit itu remusnya Polumenya bagi waktu Polumenya panjang Kali lebar Kali tinggi Udah sama satuannya Udah sama ya Kalikan Berarti 6 kali 5 Kali 4 Itu 120 Dibagilah 15 Karena waktunya pindah kemari Jadi waktu adalah Polumenya dibagi debit Berarti 120 bagi 15 Sama dengan 8 Oke Lanjut kita ke soal berikutnya Pola bilangan Kalau gak masuk pola bilangan Berarti deret armitika yang masuk Ini saya bikin soalnya Pola bilangan Oke Selisih antara banyak persegi Diarsir dengan yang tidak diarsir Oke Polanya gimana polanya Lihat polanya yang tidak diarsir Dengan diarsir Yang diarsir 3 Dikurang 1 Ya polanya 2 ya Berarti yang pola pertama itu N nya 1 Ini N nya Ketika N nya 1 Pola pertama 3 kurang 1 Sama dengan 2 Yang kedua 3 dikurang 6 Sama dengan 3 Berarti selisihnya 3 Selisih ya Bukan minus 3 ya Selisih 3 Oke Yang ini selisih ya Ini 10 Dikurang 6 Berarti 4 10 Ini 10 7 10 dikurang 6 Berarti sama dengan 4 Berarti pada saat dia Pola pertama jadi 2 Pola kedua jadi 3 Pola ketiga jadi 4 Berarti pola ke 4 Jadi 5 Berarti polanya N tambah 1 Ditambah aja N nya ditambah 1 Berarti pola ke 8 Adalah 8 Tambah 1 Karena pola Rumus polanya adalah N tambah 1 Berarti pola ke 8 N nya 8 Tambah 1 Jadi 9 Oke ya Lanjut kita ke soal berikutnya Ini varians Masalah yang Yang kemarin muncul di SKB PGSD 2018 Varians data Dari 2,576458 Oke ini cara mudahnya Yang pertama sekali Harus kamu cari Ini simpangan baku Atau varians Varians Atau simpangan Juga simpangan baku Rumusnya sama aja ya Rumusnya sama aja Yang perlu dicari pertama adalah Rata-rata Itu paling penting Nah Caya itu rata-ratanya Ditambahin semua Jadi yang 40 Dibagi 8 Berarti 40 bagi 8 Sama dengan 5 Nah masalah ini gampang Masalah ini gampang Gampangnya seperti apa Gini aja Kurangin yang ini Dengan rata-ratanya Bilangan ini semua Dikurangi dengan rata-rata Coba 2 kurang 5 3 Dikuadratkan ya 2 kurang 5 3 3 kuadrat Jangan pakai minus ya Yang besar kurang yang kecil aja 5 kurang 5 0 0 kuadrat 7 kurang 5 2 2 kuadrat 6 kurang 5 1 1 kuadrat 4 kurang 5 1 1 kuadrat 5 kurang 5 0 0 kuadrat 8 kurang 5 3 3 kuadrat 3 kurang 5 2 2 kuadrat Oke Per banyak yang tadi datanya berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti per 8 Dikuadratkan semua ini Berarti 9 tambah 0 Tambah 4 Tambah 1 Tambah 1 Tambah 0 Tambah 9 Tambah 4 Jadinya 28 28 28 dibagi 8 Itulah variansnya Oke variansnya Kalau simpangan baku Itu akar dari ini Kuadratnya hilang Berarti simpangan bakunya 28 per 8 Akar 28 per 8 Yang diminta apa? Varians Maka jawabannya E Oke ya Ini mudah soalnya ya Mudah soalnya saya Atas-atas dulu Dikurangkan Itu cara enaknya Oke lanjut kita ke soal ini Ini soal juga mudah Untuk masalah garis Mudahnya gimana? Cara cepatnya ada tipsnya Pertama tukarkan aja ya Tukarkan Ditukarkan ya Abis itu dikalikan ya Pak contohnya lainnya Oke nanti saya kasih contoh lainnya Tinggal tukarkan aja Min 3x Ini x ya Min 3x 4y Karena min 3 minus Positif Tambah 4y Kama dengan Kalikan Minus 3 dikali 4 Oke ya Pindahkan yang positif di depan Berarti 4y kurang 3x Sama dengan min 12 Min 12nya pindah jadi positif Berarti 4y kurang 3x Tambah 12 sama dengan 0 Pak itu kan udah bapak kerjakan Oke yang lain kita bikin Yang lain kita bikin Misalnya disini ya Kita bikin Disini kita bikin Oke ini Ini berarti minus 5 Ini minus 2 misalnya ya Ini berarti minus 2 ke bawah ya Ke bawah minus ke kiri Oke tinggal pindahkan aja Berarti min 2x Min 2x ya pasti ya Dikurang 5y Sama dengan Min 2 kali min 5 Min 2 kali Min 5 Oke ya Berarti min 2x Kurang 5y Kurang 5y Sama dengan 10 ya 10 Berarti diapain Dipindahkan berarti Min 5y Min 5y Kurang 2x Kurang 10 Sama dengan 0 Kalau dikali negatif semua Berarti 5y Tambah 2x Tambah 10 Sama dengan 0 Oke ya Mana mana bisa jadi ya Oke ya Pak contoh lagi dong pak Oke contoh lagi Kita bikin Dari sini Kemari misalnya Oke ini misalnya 3 Ini 4 Min 4 ya Oke pindahkan aja Pindahkan Berarti 4 Min 4 Min Pindahkan ya 3 3x Dikurang 4y Sama dengan Kalikan 3 kali min 4 Min 12 Berarti positif Tetap di depan Berarti 3x Kurang 4y Tambah 12 Sama dengan 0 Oke ya Oke gampang ya Ini masalah persamaan garis Oke kita selesai-selesai ya Berarti ini tinggal Tukarkan Kalikan Oke Lanjut kita ke soal berikutnya Masalah Bangun ruang lagi Ini masalah luas permukaan ya Luas permukaan nih Ada yang bilang Tadi member yang bilang Pak saya nyarinya Pakai satu-satu Boleh Pak saya mau nyarinya Pakai rumus cepat Ya boleh Sama dua-dua boleh Yang mana yang paling cepat Menurut kalian Oke ya Perhatikan gambar perisma ini Panjang EF EF ya EF 8 AB Itu 16 AB 16 AE Itu 15 AE 15 BC Itu 9 BC Itu 9 Oke ya Saya bikin 8 8 kenapa Karena disini 8 Berarti ini Kita bikin garisnya Jadi 8 Bagi 8 Berarti total AB Itu 16 Ini kemari Jadi ya 16 Oke ya Karena 8 di atasnya nih Dipotong ininya Tinggal 8 berarti Oke nyari tinggi dulu Nyari tinggi ini dulu Tinggi untuk mencari luas Nanti kan luas ini Tambah luas ini Tambah-tambah-tambah kan Ada berapa luas ya 1,2,3,4 6 luasnya kan Nah ada 6 Cari dulu tinggi Karena ini alasnya Ini alasnya Alasnya trapezium Karena kalau dibalikan Alasnya trapezium Ini ya Alasnya trapezium Berarti Tingginya Terima nyarinya Tinggi ini ya Nyari tingginya gimana Oke tadi kan Nyari apa namanya Ini 15 tingginya Tingginya 15 Kita cari Ininya FB Kenapa nyari FB Untuk nanti mencari 9 kali FB Untuk mencari luasnya Luas B, C, G, F Oke ya Cari Cari-cari-cari-nya Kita goraskan Karena ini kita goraskan Berarti FB adalah 15 kuadrat Tambah 8 kuadrat Berarti 289 Akarnya 17 Oke ini cara-cara Cara ini ya Cara lamanya Cara lamanya Ya tinggal-tinggal Dimasukkan semua Dapatlah ini Kalau cara mudahnya Cara mudahnya berarti 2 kali keliling 2 kali luas Alasnya ini Prisma itu Atas bawah sama Ingat Prisma atas bawah sama Yang sama itu yang ini Sama-sama yang mana Berarti yang sama A, B, F, E Dengan D, H, G, C Itu yang sama Ketika dibalik Dibalik Maka ini Alasnya Ini atasnya Oke 2 kali luas alas Berarti 2 kali Luas dari Prisma Eh 2 kali luas dari Trapezium Berarti 2 dikali 2 dikali Atas tambah bawahnya 16 tambah 8 Berarti 16 tambah 8 24 Dibagi 2 Dikali tingginya 15 Oke ya 15 Tingginya 15 Ditambah Keliling alasnya Kelilingnya tambahin 16 tambah 17 Tambah 8 Tambah 15 Berarti kita ngalasnya 16 tambah 17 Ini kalian ngalas Dari A, B 16 tambah 17 33 Tambah 8 41 Tambah 15 Berarti 46 Ya Saya ulangin 16 tambah 17 33 33 tambah 8 33 41 41 Tambah 15 Berarti 56 ya Berarti 56 Dikali tingginya Tingginya berapa Tingginya adalah Tinggi prisma Tinggi prisma Tinggi prisma yang mana Tinggi prisma yang gini Kalau tadi dibalik Tingginya adalah 9 Berarti Dijumlahkan Danti hasilnya adalah Ini mati 24 x 15 360 Ditambah 9 x 6 Itu 4 5 9 x 5 45 Berarti 504 Sama aja ya Sama aja Lanjut kita ke contoh soal berikutnya Suatu hari Ani menemukan sobekan koran Yang memuat data pengunjung perusahaan Berupa gambar diagram batang Sebagai berikut Oke nih ha Yang diminta informasi yang pada-pada koran Menunjukkan data pengunjung 5 hari Rata-rata yang 41 orang Ani penasaran Ingin menjadi hari Rabu Oke hari Rabunya gak tau Tinggal tambahin Senin itu berapa Selasa itu berapa Rabu itu berapa Kamis itu berapa Jumat itu berapa Dibagi banyak datanya Oke berarti 45 Senin Ditambah selasa 40 Ditambah Rabu yang gak tau Ditambah 30 yang Kamis Ditambah 20 yang Jumat Oke dibagi 5 ya Karena datanya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Oke rata-ratanya adalah 41 Berarti 5 x 41 Atau tambahin dulu 45 x 40 Tambah 30 Tambah 20 135 Tambah Rabu Rata-ratanya 41 Tinggal dikali silang 5 x 41 Antara 205 Sama dengan 135 Tambah Rabu Berarti Rabunya kira-kira 70 orang Atau 205 Kurang 135 Oke Selesai untuk masalah ini Itu tadi materi Statistika Oke yang ini juga gampang Soalnya membaca grafik Agam minum 80 gram obat Mengendalikan tekanan darahnya Grafik berikut Mempunyai banyaknya obat Pada saat itu Beserta banyak obat Dalam darah agam Setelah 1, 2, 3, 4 hari Berapa banyak masih Masih tetap aktif Pada hari pertama Oke ini harinya Grafik hari ini Grafik dosis obat Berarti dari sini kemari kan Aktifnya Hari pertama Sisa berapa obat ini Awalnya 80 Sisa berapa Berarti di atas 20 Di bawah 40 Di atas 20 Dan di bawah 40 Ini salah Ini salah ya Di atas 20 Dan di bawah 40 Berarti kalau kita kira-kira Ini 50 Ini 70 Ini 30 Ini 10 Berarti di sini Di sini yang mendekati Yang lewat 30 Berarti cuma ini D ya Berarti di atas 30 sedikit Yang paling tepat adalah D Yang paling tepat adalah D Kalau ada 30 Jawabannya mungkin 30 Karena tidak ada itunya Dari grafik di nampak adalah D Oke ya Ini salah Oke yang ini Perhatikan sketsa gambar berikut Ini masalah kesebangunan Sekali lagi Pasti masuk ya Kesebangunan Sebidang lahan Berbentuk trapezium Siku-siku Di dalam lahan Terdapat kebun kelapa Dan sekeiling kebun Akan dibuat jalan Oke ini jalannya Diminta ada luas jalan Berarti luas jalan adalah Luas trapezium besar Dikurang luas trapezium kecil Masalahnya adalah Mencari Ya tinggi trapezium Karena nanti yang dicari luas Pasti cari tinggi trapezium ini Ini cari bawah trapezium ini Yang belum diketahuin ya Cara nyari yang gimana Pakai kesebangunan P Nyari P gimana P Per yang diketahuinnya Samanya Atau isi yang samanya P per 14 Sama dengan Yang atas Per 4 Sama dengan 40 Per yang ini 20 Berarti P nya adalah 28 40 bagi 2 20 adalah 2 40 bagi 20 Adalah 2 2 kali 14 Nanti jadi yang 48 Oke sekali lagi Cari dulu yang P Untuk mencari luas Nanti kan luas trapezium yang besar Dikurang luas trapezium yang kecil nih Cari dulu tinggi trapezium ini Menggunakan kesebangunan Berarti P Dibanding yang samanya 14 Sama dengan Yang diketahuin 40 Dibanding yang ini ya Yang sama ya Isi yang sama Berarti ini dapatnya nanti P per 14 Ini kita bikin P per 14 Sama dengan 2 kali silang Berarti 28 Oke ya Yang ini nyari Q nya Nyari isi bawah yang kecil Berarti Q Berarti per yang bawah ini 52 52 sama dengan 20 Dibagi yang 40 Sama juga ini Berarti Q Per 52 Sama dengan 1 per 2 Dibagi berarti Q nya adalah 26 Didapatlah luasnya Luasnya apa Luas trapezium Trapezium luasnya adalah Atas tambah bawah Per 2 kali tinggi Ini ya 52 Atasnya Atas tambah bawahnya Sama aja ya Bawah tambah atas sama aja 40 tambah 52 92 Ya ini tambahin Ditambahin Ditambahin Atas tambah bawah Per 2 Dikali tinggi Tinggi berapa tadi 28 P nya 28 Oke ya P nya 28 Tadi tinggi 28 Berarti dikalikan 14 Bagi 28 bagi 2 14 Dikalikan Sama dengan 2 kali 14 12 88 Yang ini Yang kecil adalah Atas tambah bawah Berarti 20 Tambah 26 Per 2 kali tingginya adalah 14 Berarti 20 Tambah 26 Tambah 20 46 14 bagi 2 7 Kalikan 322 Dikurangkan Jadinya 966 Berarti jawabannya B Oke ya Jadi yang luas jalan adalah Luas trapezium besar Dikurang luas trapezium kecil Cek dulu masing-masing Yang belum diketahuin Oke Yang ini adalah Mengenai Pemaktoran Mengenai pemaktoran Oke Pemaktoran Penyataan yang benar adalah Aljabar Kita bikin Ini pasti benar ya 2X kuadrat 2X Tambah 3 Tambah ini Oke ya Tambah itu benar ya Yang ini 2X kuadrat Tambah X kurang 3 Nah ini Coba ini Ini salahnya dimana Kita bikin Oke kita bikin Ini 2X Ini X Berapa kali berapa Biar 3 Dan ditambahkan Hasilnya 1 Berarti 1 dengan 3 ya Kita bikin Dimana 3 nya Coba 3 disini 3 di 1 Oke Kita bikin 2 kali 1 2 3 kali 1 3 Bisa 1 Bisa ya Bisa Maka yang paling besar Kalian tadi Positif Karena ini positif Berarti 3 kali 1 Ini positif Positif kali apa Biar negatif Berarti negatif Ini yang benar Ini yang benar Ini yang benar Maka ini salah ya Ini soal Kalau diminta X1 nya Berarti ini X1 Sama dengan Karena positif Balikan Min 3 per 2 Yang ini X2 nya adalah 1 Karena negatif Jadi positif Oke Ini yang Yang ini ya Yang benar ya Yang ini kalau diminta Jadi diminta Misalnya tadi Kepersamaan kodrat ya Kita hubungkan Kepersamaan kodrat Yang ini diminta Berarti X1 nya adalah Min 3 per 2 Yang ini X2 nya adalah Positif jadi negatif Negatif jadi positif 3 per 2 Oke ya Yang ini Ini udah benar ya Ini udah benar Berarti ini X1 nya Kalau diminta X1 sama dengan Min 3 Kalau ini diminta X2 nya adalah 2 Oke ya Yang ini salahnya dimana Yang ini salahnya dimana Kita bikin yang ini Salahnya dimana Oke ini X Ini X 5 Berarti ini 5 Ini 1 Ini kan positif nih Berarti pengalian terbesar Yang paling besar Adalah positif 1 kali 1 Atau 5 kali 1 Berarti 5 kali 1 Positif Positif kali apa Biar negatif Berarti kali negatif Nah ini yang benar ya Berarti ini salah Oke berarti ini yang ini Tanya anti Impunan penyesuaian Persamaan kodrat ini Berarti X1 nya Positif jadi Minus 5 Ini Negatif jadi Plus 1 Oke ya Itu ya Persamaan kodrat Jadi kita hubungkan nih semua Yang belum ada modulnya Persamaan kodrat Sudah saya ajarin Cara menyelesaikan Persamaan kodrat Langsung di pembahasan ini Jadi seperti itu Menyelesaikan himpunan Penyelesaian persamaan kodrat Cari penaktorannya Cari X1 dan X2 nya Oke pak Kalau diminta tadi pak A A B A B X1 tambah X2 Contohnya ya Contoh yang ini Kita bikin Contoh ya Misalnya X1 tambah X2 ya 2 X2 Tambah X Kurang 3 Sama dengan 0 nih Diminta X1 tambah X2 ya X1 Tambah X2 Oke Ini berarti A 1 A nya 2 ya Ini 1 B nya C nya minus 3 X1 tambah X2 adalah Min B per A Berarti min B Berarti min 1 Dibagi 2 Oke X1 kali X2 Itu adalah C per A Berarti C nya minus 3 Minus 3 dibagi 1 Berarti minus 3 Caranya seperti itu ya Oke Pak yang Tentang nomor 1 misalnya Yang pertama misalnya Yang pertama berarti 4 X kuadrat Kurang 9 Sama dengan 0 Berarti A nya 4 B nya 0 C nya Min 9 Oke ya Diminta X1 Kali X2 Berarti C per A Berarti Min 9 per 4 Kalau diminta X1 Tambah X2 Berarti B per A ya B per A B per A Berarti Min B per A Berarti sama dengan Sama dengan Berarti Min B per A Berarti 0 Oke ya Oke Lanjut kita ke Soal berikutnya Harga 1 ikat bayam Ini masalah Aljabar Penerapan Aljabar Harga 1 ikat bayam Sama dengan Harga 2 ikat kangkung Bu Aminah membeli 20 ikat bayam Dan 50 ikat kangkung Seharga Rp 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 Membeli 25 ikat bayam Dan 60 ikat kangkung Harganya Tadi kan Bayamnya 2 kali kangkung Bayamnya 2 kali kangkung 20 ikat bayam Tambah 50 ikat kangkung Sama dengan Rp 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 5 bayam 5 bayam Tambah 60 ikat Cari sendiri Jawabannya Pasti B Oke lanjut kita Ke soal ini Perbandingan uang Ani dan Ina 3 banding 5 Jumlah uang Mereka Rp 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 Selisihnya Oke selisih tinggal Kurang aja Selisihnya dikurangin 5 kurang 3 2 Yang diketahui jumlah Maka ditambahin selisih Perbandingannya 5 tambah 3 8 Dikali yang diketahui lagi Rp Rp Jadi ingatnya gitu Perbandingan ini Enaknya gampang Selisih Selisihkan perbandingannya 5 kurang 3 Yang besar Kurang yang kecil 2 Diketahui jumlah Maka jumlahkan perbandingannya Dikali Rp 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 Berarti 2 per 8 Dikali Rp 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 Pahri dan Andi Akan mengecat tembok rumah Pahri dapat mengecat tembok tersebut Selama 20 hari Sementara Andi Dalam waktu 30 hari Seandainya Pahri, Andi Bekerja bersama-sama Ini masalah Perbandingan juga ya Oke bekerja bersama-sama Berarti ya Cari aja Seper-sepernya Atau cari KPKnya Mana jenilah Pakai aja Seper FA Mendengan Seper 30 Tambah Seper 20 Dicari KPKnya 60 60 bagi 32 60 bagi 20 3 5 per 60 Ini sama Untuk mencari Rangkaian paralel Sama ini Jadi kalau misalnya Bersama-sama ini Ingat aja Macam seperti Mencari rangkaian paralel Oke ya 5 per 60 Dibalik Maka 2 orang bekerja Adalah Pakhri dan Andi Adalah 60 bagi 5 12 hari Oke Nah lagi-lagi Persamaan kuadrat Oke akar-akar Persamaan kuadrat 2 X kuadrat Kurang 2 X Kurang 3 Akar-akarnya tadi Faktorkan dulu X tambah 1 X kurang 3 Dari mana faktornya Yang tadi kita bikin X X Berarti ini Ini pasti 1 Ini 3 Berarti Yang mana terbesar Hasilnya negatif Yang kali terbesar Hasilnya negatif 1 x 3 Apa 1 x 1 1 x 3 Berarti negatif Negatif kali apa Biar negatif Kali positif Berarti ini Ini pasti yang Positif Ya Yang positif itu Udah pasti Gak nafak dia Saya ulangin tadi Saya ulangin Ya Saya ulangin ini Berarti X X X Ini X Ini X 1 1 ya 3 Berarti 1 x 3 Coba Coba Ujung kali ujung Tengah kali tengah Yang hasil negatif Pengalian terbesar Ujung 1 x 3 3 1 x 1 1 Maka ini yang besar Maka ini hasilnya Negatif Negatif kali apa Biar negatif Berarti ini kali positif Ya sama ya X tambah 1 Kali X kurang 3 Maka yang positif Jadi minus Negatif jadi positif Maka min 1 dan 3 Jawabannya B Oke Sekali lagi Sekali lagi Kalau misalnya diminta X kurang yang A Tambah B Berarti A nya 1 B nya min 2 C nya Min 3 Diminta X1 tambah X2 Berarti min B per A X1 kali X2 Berarti C per A Oke Dengan cara yang sama tadi ya Seperti yang lalu tadi Detal Nah ini masalah KPK ya KPK IPB Detal Les matematika 3 hari sekali Bunga setiap 4 hari sekali Dan 7 Bila 6 hari sekali Bila tanggal 22 April Mereka les bersama-sama Maka Mereka les matematika Bersama lagi Ini mencari KPK Jadi 3 4 6 Cari KPK nya Dapatlah 2 pangkat 2 K3 12 hari kemudian April itu ada 30 hari Maka kan ini 2 April Sisanya berapa 8 lagi Nah kan ini 12 8 sama berapa Biar 12 sama 4 Berarti 4 Mei Oke cukup sekian dulu Materi Pembahasan Treyout Matematika 4 Terima kasih telah mendukung Channel Bimbel Youtube CPNS Kedinasan Bimbel CPNS Kedinasan Saya akhiri ya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Bimbel CPNS Kedinasan Bimbel CPNS Kedinasan